Ketua DPR RI, Ade Komarudin menghadiri press gathering yang bertema sinergi DPR dan wartawan dalam mensosialisasikan kebijakan DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Ade menyampaikan sejumlah pesan kepada wartawan yang melakukan peliputan di gedung DPR RI untuk melakukan tugas liputannya dengan baik sesuai etika jurnalistik. Usai mengisi pembukaan press gathering tersebut, Ade Komarudin berpesan pada wartawan untuk menyuguhkan pemberitaan yang baik dan benar karena berita yang ditulis oleh wartawan dibaca dan nikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena media adalah merupakan pilar demokrasi sehingga diharapkan menyampaikan berita yang mendidik seperti pemberitaan soal perpustakaan yang menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Usulan dari para sendikiawan yaitu gagasan tentang pendidikan perpustakaan terbesar sasar Tenggara itu. Usulan itu disambut baik oleh saya. Untuk bangsa ini perpustakaan itu penting, simbolisasi ilmu pengetahuan itu penting dan jika simbolisasi dilakukan oleh parlemen Indonesia oleh Dewan Perwakilan Lakyat itu berarti akan menjadi pemicu bagi bangsa ini untuk menceritai buku untuk menuju kemajuan. Sementara Sekjen DPR RI Winantuning Tiastiti menyampaikan pesan pada wartawan jika menulis berita sebaiknya para wartawan menyampaikan berita yang baik. Dikatakan yang baik dan buruk dikatakan buruk dengan fakta yang data yang ada, dengan koreksi dengan santun. Teman-teman jurnalis ya, wartawan yang bertugas di koordinatoriat wartawan di DPR itu adalah mitra. Jadi mitra itu bukan berarti harus yang baik-baik saja gitu. Kalau yang jelek pun, kalau ada penyalahgunaan, pelanggaran undang-undang juga diingatkan gitu ya. Tapi proporsional lah beritanya. Dari Bogor, Provinsi Jawa Barat, Habibie, TVR Parlemen melaporkan. Jawa Barat, Habibie, TVR Parlemen